Oke, selamat datang di channel Youtube Lause Ferti. Hari ini Lause kembali membahas game Aksi Infinity. Yang Lause hari ini akan bahas adalah cara menghindari diri kita itu kena scam di game Aksi Infinity. Jadi sebelum Lause mulai, Lause ingin sampaikan Lause punya visi dan misi. Visi Lause yaitu saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity. Nah, misi Lause yaitu saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity. Nah, visi dan misi Lause ini sangat besar. Lause tidak bisa berjalan sendiri. Lause butuh bantuan dari kalian semua. Baik itu murid-murid Lause yang sudah berjoin di komunitas Ferti Sovereignage ataupun teman-teman yang nonton di channel Youtube Lause hari ini, saat ini, di video ini. Nah, bagi teman-teman yang nonton di channel Youtube Lause yang belum join ke komunitas Ferti Sovereignage, teman-teman bisa join ke deskripsi di link yang ada di Lause Tarot deskripsi di paling atas ya. Nah, tinggal kalian klik di situ, kalian sudah bisa join. Dan kemudian Lause, sebelum lanjut, Lause ingin ingatkan informasi penting. Investasi di pasar kerito sangat beresiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman lakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Nah, langsung saja Lause hari ini akan bahas sebuah... Gimana? Oh, streamnya ya? Oh, bentar. Streamnya Lause buka bentar. Oke, bentar ya. Oke, ini dia. Jadi, langsung saja mulai. Pembelian hari ini. Nah, kita bahas soal pengumuman aksi infinity dari SkyMafis ya. Yang how to keep your account safe. Bagaimana caranya menjaga account kita ini aman. Ya, di sini sudah ada tulis lengkap. Apa saja yang perlu kita hindari. Nah, ini pun juga Lause sudah tulis di channel Discord Lause. Yang di bagian ini. Di bagian must read for beginner. Nah, teman-teman bisa cek di bagian sini. Must read for beginner. Nah, di sini. Ya. Begitu sudah kalian masuk ke sini. Nah, kalian bisa lihat. Di sini sudah Lause taruh. Oke. Nah, jadi. Lause bahas hari ini dengan kalian. Langsung buka yang Lause sudah tulis di must read for beginner itu ya. Nah, jadi yang pertama kita bilang store your secret place in a safe place and consider multiple copies. Maksudnya, simpan seat press di sebuah tempat yang aman. Dan usahakan bisa disimpan dalam bentuk beberapa salinan terpisah. Oke. Nah, ini contoh seat press ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum tahu bentuk seat press itu seperti apa. Nah, ini 12 seat press yang kalian akan dapatkan waktu kalian buka account Ronin ya. Mau Ronin maupun metamask nanti juga kurang lebih nanti juga dapat seat press bentuknya seperti ini. Nah, kalian catatnya harus berurutan. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 12 ya. Kalian harus catat secara berurutan. Terus waktu kalian mau recovery Ronin walletnya, kalian harus tulis dalam bentuk huruf kecil semua. Masing-masing kata dipisahkan dalam satu spasi. Oke ya. Nah, jadi ini bentuk seat press. Kalau kalian belum paham seat press. Nah, ini lanjut lause bahas yang ke bagian selanjutnya yaitu nomor 2, never give your seat secret recovery press to anyone. Nah, secret recovery press itu juga sama dengan seat press ya. Wah, yang dia maksud ya. Nah, jadi jangan pernah memberikan seat press kamu dike siapapun. Jadi, kalau misalnya kita simpan seat press kita sendiri, maka orang lain tidak akan mungkin bisa dapatkan seat press kita. Kecuali kita kasih ya. Kita kasih seat pressnya. Cuman kan kalau logika pada umumnya, lause pun juga awal-awal melihat tulisan-tulisan ini jadi agak bingung. Tidak mungkin kan seseorang itu dengan sengaja kasih seat pressnya ke orang lain. Ya kan? Padahal sudah diingatkan dari awal. Tapi masih ada aja orang yang kasih seat pressnya. Ya. Jadi, salah satu contohnya nanti akan lause sampaikan di sini juga, di video ini juga. Jadi, pastikan kalian stay tune sampai akhir. Oke. Nah, ini ada Sky Mafis staff. Nomor tiga ya. Sky Mafis staff will never ask for your secret recovery press. Jadi, staffnya Sky Mafis ataupun game Axie Infinity, ya. Itu tidak akan pernah meminta seat press milikmu. Tidak akan mungkin dia hubungin kalian secara direct message. Terus, mintain seat press kalian dengan alasan apapun. Contoh, dia bilang, oh, account kamu ini nyangkut. Di bagian sini. Atau, nih, contoh banget, nih. Pas kalian punya masalah, nih, contoh, ya. Pas servernya si Axie ini lagi ngedown. Axie kalian nyangkut, nggak nampak gambarnya. Terus, kalian tanya, nih, di grup Discord-nya Axie Infinity. Nah, itu akan ada banyak orang scammer yang akan mencoba menghubungi kalian secara direct message. Terus, dia akan menawarkan solusi. Dan salah-salah satu solusinya nanti terakhir dia ngomong, yaudah, coba minta 12 seat press kamu. Nanti saya akan bantuin dari sini. Nah, ketika kamu kasih, selesai, sudah. Ini salah satu contohnya, ya. Kenapa kalian secara tidak sengaja ngasih seat press kalian ke orang lain. Oke, lanjut. Nomor empat. Never type your seat press into any website. Jangan pernah mengetikan seat press move di website manapun. Di website manapun, ya. Maksudnya di website manapun bukan berarti yang di Ronin Wallet yang itu ya, ofisial yang ada di browser kita, ya. Tapi ini website manapun, ya. Ini ada contoh website yang super canggih. Dibikin mirip sekali dengan Axie Infinity punya marketplace. Ini dia dapat website ini dari Facebook, ya. Ya, dia kasih-kasih lihat. Kalau usah ambil cuplikannya sedikit, video dari YouTuber namanya EowinTV. Thank you, bro. Sudah upload video ini. Nah, ini website-nya dibikin sama persis seperti website marketplace-nya Axie Infinity, ya. Tapi dia bandingkan nih, yang sebenarnya dengan yang piruan. Ada beda di bagian angkanya, ya. Nah, ini dibandingkan nih. Ada yang beda dikit. Cuman kalau sekilas nampak itu sama persis. Nah, begitu giliran yang fake ini, website fake ini dikunjungin, kita waktu mau login, ini ada pop-up untuk masukin ini. Ronin Wallet seperti biasa. Type your password. Nah, tapi yang sebenarnya yang... Nah, yang benarnya itu yang atas ini. Yang benarnya itu Ronin Wallet-nya itu yang bagian atas. Bukan yang muncul pop-up di sini. Nah, ketika kita masukin nih, enter password. Asal-asal aja. Ya. Ronin-nya masuk nih. Disuruh masukin 12 word WordPress kita di sini. Nah, begitu kita masukin nih. Ya. Dah. Koin-koin kita semua bisa hilang diambil sama dia. Oke. Inilah kenapa di situ ditulis, jangan masukkan WordPress kalian ke website manapun. Karena website Axie Infinity sendiri pun tidak minta. Ya. Yang minta itu ketika kalau misalnya browser kamu sudah kamu uninstall Ronin Wallet-nya atau internet mask-nya kamu uninstall. Terus kamu install lagi, dia baru minta. Untuk yang sekali itu aja dia minta. Ya. Selanjutnya kalau ada yang dia minta, itu bukan ini ya. Bukan ini ya. Bukan Ronin Wallet-nya yang minta. Tapi website yang dirancang sedemikian rupa untuk scam kalian. Untuk bohongin kalian. Untuk dapetin seedpress kalian. Oke. Itu ya penjelasannya. Lanjut. Di bagian nomor 5. Ada use a trusted platform to buy, sell, or exchange token except. Seperti Binance. Jadi, gunakanlah platform exchange yang terpercaya untuk proses jual beli token. Contohnya Binance. Kenapa Binance? Karena Binance ini adalah exchange terbesar di dunia saat ini in terms of volume transaction. Dari volume transaksinya itu dia terbesar. Oke. Jadi, kalau misalnya kalian beli token di luar dari Binance atau tidak turunannya. Kalau di Indonesia itu toko kripto. Kalau di India itu namanya Wazir X. Ya. Nah, itu kalau di luar itu mungkin kalian harus lebih teliti lagi. pastikan benar-benar exchange-nya itu memang terregulasi dengan baik di Indonesia. Kalau kita di Indonesia. Ya. Ataupun kalau decentralized exchange. Pastikan decentralized exchange-nya itu memang benar-benar yang sudah valid punya. Kayak Uniswap. Ya. Pancake Swap. Atau enggak yang ini. Backery Swap juga boleh lah. Kalau saya pernah coba pakai itu. Terus kalau misalnya di Polygon itu Quick Swap. Nah, itu juga boleh lah. Ya. Pastikan kalian resource dulu. Kalian mau transaksi exchange-nya ini. Baik dia centralized exchange atau decentralized exchange. Kalian pastikan dulu itu exchange yang benar-benar terpercaya. Kalau tidak. Kalian ketika contoh ya. Kalau kita putuskan mau decentralized exchange punya. Kita tukar koin di decentralized exchange. Ya. Ada decentralized exchange baru nih. Dia buat fee swap-nya murah banget. Ya. Wah, karena murah kita mau coba nih. Ya. Dengar-dengar teman-teman yang ngomong. Wah, ini murah nih. Ada promo iklan di Facebook atau di Instagram. Decentralized exchange termurah nih. Waktu mau exchange. Kalian akan dapatkan gas fee yang paling murah di sini. Kalian kan karena mau hemat. Kalian coba-coba. Kalian kunjungi website-nya. Begitu dia minta approve. Untuk konekkan ke digital wallet kita. Kita approve. Begitu approve. Ya. Mungkin saat itu gak langsung hilang koin kalian ya. Nah. Tapi bisa jadi ada juga. Kalau misalnya website yang benar-benar dari awal dirancang scam. Begitu kalian approve. Langsung dipindahin semua koin-koin kalian. Tapi kalau ada juga yang mereka cuma mau dapat aksesnya dulu. Perlahan-lahan diambil koinnya kekak. Dari dompet kalian. Ada juga yang kayak gitu. Jadi pastikan kalau mau tokar token. Pastikan website yang kita gunakan itu yang benar. Jangan sampai salah tipu. Itu bisa jadi scam. Website yang salah tipu. Contoh nih. Binance.com. Contoh ya. I-nya ditambahin satu. Jadi BII. Binance. Ya kan. I-nya ditambah satu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi. Untuk mencegah hal itu. Itulah kenapa. Lawser punya komunitas discord. Itu lawser tempelkan semua link download. Tools. Itu dalam bentuk link-link yang sudah lawser filter. Memang itu link ofisialnya. Jadi nggak dipleset-plesetin. Nggak di. Maksudnya supaya kamu tuh nyampai ke website yang benar. Bukan yang dibuat supaya untuk scam kalian. Itulah kenapa pentingnya. Teman-teman yang belum join discord. Lawser di komunitas Lawser. Kalian join lah segera. Kalau misalnya mau ikut. Bertransaksi di dunia blockchain. Khususnya. Aksi infinity. Kalian akan dapatkan link-link secure yang ada di sana. Itu lawser sudah tempelkan. Dan lawser sudah filter. Lawser sendiri pun pakai itu. Jadi lawser pun. Nggak sembarang ketik google. Untuk mau pergi suatu website. Jadi dari sekarang. Lawser sih. Balik dulu ke discord. Lawser ketik new tab. Dari discord itu. Untuk bukain website yang lain. Ya. Biar secure tuh. Jadi Lawser nggak perlu khawatir. Website itu scam. Oke. Lanjut ya. Nah. Yang ke-6 itu. Never scan a QR code. From an untrusted source. Jadi maksudnya jangan scan QR code dari sebuah sumber yang tidak dapat dipercaya. Nah. Jangan sampai kamu di tengah jalan. Kelihatan QR code. Entah dia tempel marketingnya apa. Bisa dapat gratis ini. Bisa dapat gratis ini. Kalian scan. Begitu scan. Masuk ke sebuah website. Yang minta kamu. Punya digital wallet. Diakseskan oleh website itu. Kalau kalian pencet approve. Udah selesai. Ya. Dia sudah bisa dapat akses ke wallet kalian. Dia juga bisa. Contract. Dia buat semacam smart contract. Ketika kamu approve. Coin-coin kalian langsung dipindahkan ke walletnya mereka. Itu juga bisa. Oleh karena itu. Jangan sampai sembarangan scan QR code. Terus kalian akses website apapun yang tidak bisa dipercaya punya ya. Oke lanjut. Be aware of fake giveaway. Confirm giveaway on Aksi Infinity official channels. Jadi hati-hati dengan promosi giveaway yang palsu. Selalu pastikan program giveaway yang kamu dapat tertulis jelas di channel Aksi Infinity yang resmi. Jadi untuk bisa gabung ke channel Aksi Infinity yang resmi. Langsung sudah taruh di Masrit for Beginner. Itu linknya sudah ada di sana. Nah tinggal kalian klik join. Kalian akan masuk ke Discordnya mereka yang official. Tinggal kalian baca-baca di sana ya. Dapetin ilmu. Lanjut. Nomor 8. Never download software to cheat in the game. Jangan pernah mendownload software untuk memasukkan cheat ke dalam game. Karena cheat ya. Cheat itu biasanya dia pakai bug. Atau tidak dia pakai virus. Semacam virus gitu. Untuk bisa masuk ke dalam sistem sebuah game. Supaya bisa memanipulasi lah sistem yang ada di dalam game. Supaya menguntungkan yang memakainya. Cuman kalau misalnya kita pakai cheat. Sebelum cheat itu memang benar berjalan untuk kita. Kalau seandainya yang buat cheat itu ternyata dia taruh keylogger ke komputer kita. Keylogger itu setipe semacam software. Yang otomatis membaca setiap kata yang kalian tulis di keyboard komputer kalian. Jadi dia kalau misalnya sudah terinstal keylogger itu masuk ke dalam komputer kalian. Kalau misalnya ketemu hacker yang canggih pun ya. Dia bisa masukin. Kamu ketika masukin password di komputer kalian. Dia bisa kirimkan apa yang kalian ketik itu ke dalam sistem yang dia sudah buat. Jadi dia secara otomatis bisa tahu email kalian. Bisa tahu password kalian. Bisa tahu cheat phrase kalian. Jadi harus hati-hati banget. Nah itulah kenapa disarankan jangan download software yang untuk cheat game ya. Karena kalau misalnya jalan yang buat cheatnya teman kalian ya mungkin bisa berhasil. Ya paling tidak kalau berhasil pun kalau ketahuan sama GM kena ban. Tapi kalau misalnya yang seseorang yang nggak bisa kalian percaya kalian download. Ya kata orang, kata orang berhasil, kata orang berhasil. Saran-sese jangan. Kenapa? Ya kalau kalian coba, kalian sudah tahu konsekuensinya. Ya either kena ban atau koin kalian hilang. Itu aja. Oke. Terus juga langsung ingin ingatkan pesan dari ini. Apa? Warren Buffett. Risk come from not knowing what you're doing. Resiko itu datang ketika kamu nggak tahu apa yang kamu perbuat. Tapi kalau kamu sudah benar-benar tahu apa yang kamu buat. Kamu tahu kamu mau nge-cheat dan harus 100% sukses. Ya silahkan. Tapi Lawse tidak menganjurkan ya. Karena nanti ini terkait masalah ini ya. Aset yang berharga di tempat kita. Oke. Selanjutnya Lawse ingin lanjutkan. Bentar ini ada masalah kah? Discord Lawse ada masalah? Bentar ya. Yang nonton di Youtube. Sebentar ya. Ini Discord Lawse kayaknya ada masalah sedikit. Halo. Terputus ya? Iya terputus. Oke. Ini langsung sambungin ya. Bentar. Oke. Udah. Masuk lagi ya. Oke. Jadi itu ya. Langsung lanjutkan lagi. Jadi ini ya. Langsung tampilkan lebih layarnya lebih gede dikit. Jadi ada 8 poin. Yang diharapkan supaya kita tidak masuk dalam perangkapnya skam. Ya. Langsung ulangin sekilas. Jadi kita jangan taruh fitres kita itu di satu tempat saja. Usahakan bisa ditaruh di salingan terpisah. Tapi di tempat yang aman. Ya. Masing-masing taruh itu di tempat yang aman. Jangan gampang diambil sama orang. Atau dilihat sama orang. Yang kedua. Ya. Jangan pernah memberikan sitres kepada siapapun. Yang ketiga. Pihak SkyMafis tidak akan pernah meminta sitres milikmu. Kalau misalnya ada DM. Minta sitres. Ngaku-ngaku dari SkyMafis. Atau dari Aksi Infinity. Ataupun dari grup komunitas Paris Organized. Jangan mau dikasih. Walaupun dia menawarkan help ya. Yang keempat. Jangan pernah mengatikan sitresmu di website manapun. Tadi seperti contoh yang sudah lalu seputar. Yang kelima. Use platform to buy a sell. Ya. Jadi kalau misalnya. Mau mengunjungi satu website. Pastikan website itu benar-benar valid. Jangan salah tipu. Nah. Kalau untuk meminimalisir resiko ini. Kalian bisa join ke komunitas Discord Lawser. Kalian bisa dapatkan link-link yang terpercaya di sana. Nomor enam. Never scan QR code. Nah. Ini juga Lawser sudah sampaikan. Jangan sembarangan kita ambil scan QR code. Untuk misalnya. Dapat hadiah apa. Enak diiming-iming dapat hadiah. Etaunya dia kena scam. Yang tujuh. Be aware of fake giveaway. Oke. Fake giveaway ini juga sering terjadi. Ya. Jadi kalian harus pastikan. Kalian dapat juga. Pengumuman tertulis. Dari channel Aksi Infinity yang resmi. Oke. Yang ke delapan. Never download software to cheat in the game. Oke. Jangan pernah mendownload software. Untuk memasukkan cheat ke dalam game. Ini juga Lawser tadi sudah jelaskan. Karena di dalam cheat itu sendiri. Kan mengandung. Apa. Software. Yang bisa. Memanipulasi. Kerja sistem di dalam game. Kalau dia bisa manipulasi. Kerja sistem di dalam game. Dia juga bisa memanipulasi komputermu. Jadi harus hati-hati ya. Lanjut. Nah. Jadi semua ini. Sudah Lawser taruh. Di bagian. Masrid for Beginner. Di bagian. Ini ya. Komunitas. Discordnya. Lawser Ferdi. Kalian bisa baca. Semua ilmu penting. Yang ada di sana. Yang sudah Lawser sortir. Jadi kalau kalian. Habiskan waktu kalian baca di sana. Kalian tidak akan. Menghabiskan banyak waktu. Untuk belajar game. Masih Infinity. Karena sudah ditilter. Sedemikian rupa oleh Lawser. Yang Lawser pun juga belajar di sana. Jadi kalian. Akan menghemat waktu kalian. Untuk belajar. Lanjut ya. Nah. Sebelum Lawser tutup nih. Lawser ingin sampaikan. Lawser butuh. Teman-teman. Kalau beranggapan. Video Lawser ini. Bermanfaat. Silahkan tekan like. Terus tekan subscribe. Dan juga. Join. Komunitas Discord Lawser. Di bagian sana ya. Ya. Ferdi's Orphanage. Di sana. Murid-murid Lawser. Sudah ada. 1.400an. Per hari ini. Tanggal 31 Juli 2021. Nah. Jadi kalau bagi teman-teman. Yang belum join. Silahkan join. Segera. Untuk belajar lebih banyak. Tentang game Aksi Infinity. Dan Lawser akan. Dengan senang hati. Ini ya. Membantu kalian. Kalaupun kalian pun. Meluainya dari nol. Kalau misalnya. Kalian niat belajar di sana. Kalian pasti. Bisa mendapatkan sesuatu. Yang penting. Kalian niat belajar. Mau berusaha. Kalian pasti akan mendapatkan sesuatu. Oke. Nah. Sebelum langsung tutup. Langsung ingin sampaikan. Bentar. Informasi penting. Investasi di pasar krito. Sangat beresiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi. Bukan nasihat keuangan yang harus dikutil. Teman-teman. Pastikan. Teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri. Sebelum memutuskan. Untuk berinvestasi. Di dalam game ini. Jadi. Lawser hari ini. Sharing sampai di sini. Lawser akan tutup dengan sebuah salam. Salamnya salam. Wuhu. Because it's Wuhu time. Dadah.